Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemodelan bahasa. Kita sudah pernah membahas tentang pemodelan bahasa, yaitu pemodelan bahasa yang Ngram. Kemudian kita akan membahas pemodelan bahasa di sini, di mana di sini pemodelan bahasa yang berdasarkan neural. Neural di sini terutama adalah RNN yang sudah kita bahas sebelumnya, yang kita pelajari sebelumnya. Jadi neural di sini adalah RNN. Sebenarnya bukan hanya RNN yang neural itu, ada juga recursive. Kalau R di sini adalah recurrent. R ini adalah recurrent. Kalau ada juga sebenarnya recursive. Tapi kurang bagus hasilnya dan tidak berkembang. Bidanya recurrent dan recursive. Kalau recurrent itu adalah kita berpindahkan seperti ini. Ini adalah hiddennya. Kalau recursive itu mirip seperti apa yang disebut dengan convolutional neural network. Ini tidak berkembang. Dan mungkin juga ada beberapa yang lain lagi. Tetapi kalau neural base di sini, kalau saat ini terutama adalah yang recurrent. atau pengembangan dari recurrent itu seperti misalkan transformers. Sebelum ke sini, kita akan coba lagi untuk setiap awal. Kita coba untuk lihat dulu RPS-nya. Ini adalah RPS. di mana kita adalah mengikut lima neural base model yang itu adalah RNN. Dan kita sudah belajar di RNN di pertemuan sebelumnya. Dan kemudian kita tidak mempelajari lagi arsitektur yang lain, selain yang sudah kita pelajari yaitu yang dasar atau point, yaitu yang disebut dengan multilayat reseptron. Kemudian RNN dan pengembangannya yaitu transformers. Sebelum kita masuk ke neural base model, kita akan lihat dulu salah satu referensi utama di mata kuliah ini, yaitu mata kuliah yang lain, yang di Stenford. Yang ini juga sudah beberapa tahun berjalan, sudah sepapan yang menurut saya. Dan banyak diacu di tempat-tempat lain. Tadi kita sudah membahas atau saya sudah mengatakan ada arsitektur yang kita sudah pelajari, yang kita perlukan di sini yaitu yang plane atau dasar, atau yang disebut vanilla, yaitu multilayat reseptron, dan kemudian ada recurrent neural network dan transformers. Kemudian juga ada sebenarnya di sini, tapi kalau di versi kuliah di Stenford yang tahun terbaru, yaitu 2022, ini ada juga sebenarnya ini, CNN, convolutional neural network, atau disebut juga, kadang-kadang disebut juga confnets, confnets atau CNN, jadi singkatannya CNN, convolutional neural network, atau convolutional networks. convolutional itu artinya kumparan ya, yang itu biasanya lebih terkait dengan dua dimensi, yaitu atau dua dimensi, atau salah satu yang utama adalah image. kalau kita lihat misalkan di sini, di MIT yang juga referensi utama yang bagus, yang sangat penting, yang digunakan oleh mata kuliah ini, yang saya banyak pelajar dari situ juga, convolutional neural network adalah di sini, ini adalah deep computer vision, atau vision, vision atau image di sini, kita lihat misalnya, di slide-nya belum ada di sini, yang tahun 2022, ini ada juga sebenarnya, kalau ingin mempelajari, kalau yang tadi di Stanford di sini, ini di bagian termasuk akhir-akhir, ini ada di lecture ke-16, lecture ke-16, kita bisa lihat di sini tadi, lecture ke-16, lihat slide-nya ini, lecture ke-16, jadi sudah akhir-akhir, dan kita tidak pelajari, tapi kalau bagi kalian yang berminat, bisa kalian mempelajari, yaitu bagaimana CNN, yang itu adalah untuk dua dimensi, ininya, nature-nya, tapi bisa digunakan juga untuk text yang satu dimensi, dua dimensi artinya ada koordinat X, koordinat Y, ada kiri kanan atas bawah, itu image atau vision seperti itu, sedangkan text itu satu dimensi, satu dimensi itu artinya nulis dari kiri ke kanan, atau kanan ke kiri saja, atau atas ke bawah saja. Sambil kita ini, sebenarnya juga, saya juga pernah membahas, untuk yang CNN, barangkali kalian ingin, di samping dari yang aslinya, aslinya yang Stanford tadi, saya juga pernah membahas, barangkali bisa membantu, dari tambahan pembahasan, yang pernah saya sampaikan, yaitu di, ini ada satu, playlist ya, untuk CNN untuk text, CNN, oh ini ya, jadi di sini CNN, dasar ya, ada dasar-dasar CNN, yang mengambil dari MIT, yang tadi ya, yang deep, 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 mode vision model, di computer vision, di computer vision, ini, kemudian juga, untuk yang, untuk text, dasar-dasar CNN untuk text, dasar-dasar CNN untuk text, yang ini diambil dari Stanford, yang tahun sebelumnya, balik lagi ke sini, kita konsentrasi, ke, language model, dan, ke, RNN, neural bistua, sekali lagi, neural bistua adalah RNN maksudnya, meskipun ada, kalau dilihat yang agak lama-lama, yang agak lama-lama itu, seperti misalnya, kita lihat, misalnya, yang agak lama-lama itu, misalnya, kita lihat, misalnya, kita lihat di intro di sini, mata kuliah-mata kuliah, ini ada di Oxford, Oxford itu, tahun 2017, mata kuliahnya yang sejauh yang saya temukan, ya, sejauh yang saya temukan di Oxford itu, tahun 2017, di sini, ada, ya, seingat saya di sini ada, di Oxford ini, juga, deep running for NLP, jadi sama seperti di Stanford, bedanya di sini, sepertinya kurang berkembang, yang di Oxford, mata kuliahnya, artinya, tahun-tahun berikutnya, saya belum menemukan, sepertinya, sepertinya belum ada, tidak ada ya, dan di sini kita lihat, di teaching materialnya itu, kalau kita lihat nanti, ada di course material, atau di tim table saja, tim table ada, course material, di sini ada language modeling, di sini ada language modeling, nrnn part 1, language modeling rnn part 2, di sini, di sini tidak hanya, ini RNN ya, khusus RNN, atau di tempat lain saya lupa, tapi bukan hanya RNN, tapi bukan hanya recurrent, tapi recursive, ada, kemudian kita, mas, balik lagi ke sini, di konsentrasi lagi, ke neural base linguist model, kita, utamanya, seperti saya sampaikan, di grup telegram, kita utamanya dari, ini, saya mengambil dari sini ya, materi-materinya, ini dari, kebanyakan dari, atau utamanya, ini adalah dari Stanford, yang tadi ya, yang di sini ya, yang di Stanford, ini ya, ini adalah yang ini, nah kemudian, ini ada dua versi, versi tahun sebelum, dan tahun yang lebih, barunya lagi, saya kira, saya sudah mempelajari ulang lagi, slide, dan, videonya, yang saya sampaikan, demikian juga slide, dan video, yang, terbaru ya, yang terbaru, yang terbaru, itu tahun 2022, di sini, tahun 2022, yang untuk, ini, untuk RNN language model, dan ini, sebagian, untuk tambahannya, ada LSTM, kemudian, ada, attention, gitu, itu, relatif sudah tercover, sebenarnya di sini, yang inti-intinya, sudah tercover di sini, atau, ditambah lagi, ini bukan hanya language model, ya, hanya language model, tapi juga di sini, ya, maaf, ini yang adalah aslinya, yang tahun, aslinya itu, kalau videonya, tahun 2021, ya, ya, kalau slide-nya ada, tahun 2022, tapi yang di-YouTube-kan, dipublikan, tahun 2021, ini relatif sama, seperti yang di tahun sebelumnya, yang juga sudah saya sampaikan di sini, kemudian juga, oh, ini ada tambahan sedikit, sebenarnya, untuk, yang kesininya, ya, yang keduanya, ini adalah yang pertama, lekser ke, lima, tadi kalau salah, kemudian ini adalah lekser ke-6, LSTM, dan lain-lain, juga sebenarnya, sudah ada di, sini, ya, ini di, kalau dari sisi RNN-nya, ini sudah, saya kira, sudah sebenarnya, sudah mencakup semuanya, kalau kalian bisa, mempelajari beberapa, tidak perlu semuanya, mungkin ada beberapa yang berulang di sini, dan masuk yang baru, yang baru itu masih beberapa hari yang lalu, untuk berkaitan dengan RNN, itu ada, ada diskusi juga di kelas yang lain, diskusi tentang RNN, kemudian juga, diskusi tentang, ini, kalau untuk RNN, language model, ada juga diskusi tentang RNN, language model, sebelum kita lagi juga, masuk ke intinya, kita akan lihat di sini, kita sudah pelajari di sini, ini RNN, di MIT, itu ada, judulnya, deep sequence modeling, ini ada videonya, yang baru dirilis, tiga hari yang lalu, saya lihat kemarin, baru dirilis, tiga hari yang lalu, waktu itu kita lihat, belum ada, yang menariknya, salah satunya adalah, tadi judulnya adalah, deep sequence model, kemudian di sini, deep sequence model itu apa, deep sequence model, atau yang terutama sequence, datanya sequence, itu, adalah RNN, ini judul di sini, di judul di video ini, RNN, dan transformers, jadi secara umum, kalau ini, dari sudut pandang, sequence itu, dari sudut pandang datanya, datanya sequence, kemudian dari sisi modelnya sendiri, itu adalah, modelnya sendiri, model arsitekturnya itu adalah, model arsitekturnya sendiri adalah RNN, dan kemudian dikembangkan, apa yang disebut dengan, model yang baru, yaitu transformers, itu sama seperti yang ini, yang ini sebenarnya, di computer vision, ini adalah, utamanya adalah RNN, saya kira masuk dulu ke situ, kemudian, ada beberapa, ada beberapa yang, saya kira, ringkasan dulu, sebelum masuk, dan ada beberapa kata-kata kunci, ada beberapa kata-kata kunci, yang mungkin, apa, sudah pernah, kita bahas, tapi, ini apa, di, mungkin, dibahas lagi di sini, baik mungkin sengaja, atau tidak sengaja, tapi sebelumnya, minta tolong, untuk kalian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ini, tolong, mengajukan pertanyaan, nanti muncul di sini, pertanyaan yang linknya, sudah saya sampaikan, yang saya sampaikan, di telekiragut, oke, kemudian, sebelum kita masuk, ke lebih detail, bagaimana, kita akan coba, melihat, secara dasar, dan, kata-kata kuncinya, mungkin, saya pakai, cara-cara dulu, dari yang ini tadi ya, ya kalau ada pertanyaan, misalkan, apakah, neural, ini, neural, base language model ini adalah, hanya RNN, itu tidak ya, tapi, yang berkembang sekarang, adalah RNN, Recurrent Neuroneetwork, kemudian, yang lain lagi, yang itu recursive, ya di sini, kita mempelajari, adalah, RNN, yang RNN base, jadi, neural base language modeling, itu artinya adalah, RNN base, language modeling, ya, kemudian, yang perlu, diingat lagi, yang tadi sudah, yaitu, RNN itu, datanya itu adalah, data sequence, data sequence, salah satu, dari data sequence, itu adalah, teks, bahasa, jadi, kalau kita, membahas, RNN, business modeling, itu adalah, sebenarnya, contoh, ini adalah, contoh, penggunaan, dalam satu sudut pandang, ini adalah, contoh, penggunaan, RNN, contoh, penggunaan RNN, artinya, RNN itu, tidak hanya digunakan, untuk, untuk, language modeling, tapi, language modeling, itu salah satu contoh, yang paling penting, ya, untuk RNN, dan, tentunya, kalau untuk, NLP, untuk NLP, yang tentunya, language modeling ini, dari sudut pandang, language modeling, language modeling, bisa, di, di, apa, diimplementasikan, dengan apa, dengan, salah satunya, neural base, itu, khususnya, RNN, jadi, kenapa, yang data sequence, itu, bukan hanya text saja, tapi, ada banyak lagi yang lain, ya, mungkin, sudah pernah kita bahas, mungkin, sangat sekilas, sequence di sini, ada bisa, ada dari, dari sequence-nya itu, dari sisi, times, kemudian, dari sisi, ini apa, spasial, ya, apapun yang penting, adalah ada sequence, yang artinya, kalau urutannya dirubah, itu, mempunyai makna yang, berbeda, nah, kemudian, kita akan, konsentrasi, kelinguismodeling, nah, linguismodeling, itu, merupakan, satu, task, di, NLP, yang sangat, penting, ya, task di NLP, yang sangat penting, yang, pendekatannya, yang kita udah pelajari, adalah, probabilistic case, yaitu, atau, lebih khususnya lagi, statistical case, atau lebih khususnya lagi, probabilistic case, atau lebih spesifiknya lagi, Ngram. Kemudian, yang sekarang, adalah neural. Sebelum kita masuk, membahas neural, kita akan lihat, ada kelebihan-kelebihan penting, yang, dipunyai oleh neural base ini, dibandingkan dengan Ngram base, sehingga, dalam banyak situasi, neural base, lebih, lebih, lebih menguntungkan, lebih menguntungkan, menggunakan neural base, daripada Ngram base. Apa saja keuntungan neural base, dibandingkan dengan Ngram base, yang sama nanti akan kita bahas. Seperti itu, yang sebenarnya sudah dijelaskan, jadi pertanyaan-pertanyaannya, antara lain, kelebihan, kelebihan, ini apa, neural base, dibanding, yang Ngram base. Apa, ini, untuk language model, artinya apa, artinya di sini, sebenarnya Ngram base itu, ada kelemahan, kemudian, dapat dikatakan, diatasi, diatasi oleh ini, diatasi oleh ini, diatasi oleh yang neural base. Ya, silakan sambil, menuliskan pertanyaan. Kemudian, apa lagi ya, ketika-ketika kuncinya, oh ya, RNN di sini, yang digunakan oleh language model, ini adalah salah satu jenis, dari RNN, ya, di mana, RNN di sini, untuk language model, adalah, RNN yang, many, to many, to many, many to many, tapi, atau juga bisa kita pandang, sebagai many to one juga sebenarnya, tapi, lengkapnya many to many, kita lihat seperti ini, ini adalah hidden layer, kemudian di sini adalah, ada recurrent, kemudian ini adalah inputnya, di mana inputnya adalah, kata pertama, kata kedua, kata ketiga, dan seterusnya, ya, kemudian, kalau, many to one, artinya, kita mempunyai, inputnya, inputnya itu adalah many, kemudian outputnya, itu adalah one, nextnya, W, yang nextnya, W3, kemudian W4, ini adalah prediksi, topi atau shopping seperti ini, adalah outputnya, ini adalah outputnya, jadi, many to one, atau dapat dipandang juga, sebagai many to many, yang artinya, kalau, W1 seperti ini, W2 nya, orang-orang Deku, ya, 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 tadi ada, sis koneksi, jadi dipandang bisa dipandang sebagai man to one atau man to many mana man to one itu adalah inputnya disini adalah W1, W2, dan W3 misalkan sampai W3 dan seterusnya kemudian outputnya adalah W4 W yang berikutnya inputnya sampai W3 outputnya sampai W4 misalkan kasi caping atau topik disini artinya prediksinya ini adalah man to one kemudian man to many itu maksudnya kalau W1 kita punya kemudian W2 nya apa W1, W2 kita sudah ada inputnya W3 nya apa dan seterusnya disini ini adalah salah satu bentuk sederhana dimana nanti kalau kita di machine translation yang akan kita pelajari RNN itu adalah encoder-decoder yang dimana input jumlah inputnya misalkan W1, W2, W3 jumlah outputnya disini ini adalah encoder-decoder misalkan disini adalah WA, WB misalkan 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 seperti machine translation misalkan ini adalah encoder encoder decoder decoder dimana disini antara input dan output jumlahnya bisa berbeda artinya ini lebih jenerik disini disambungkan sederhananya oke kita nanti apa kelebihan neural base dibandingkan engram artinya engram itu ada kelemahan dan di di diatasi oleh neural base kemudian ini adalah generasi ke oh ya oke saya kira kita udah bahas juga ini adalah perkaraan pertama hal-hal poin-poin yang penting ini adalah kelebihan ini apa perlu di ketahui perbandingan antara neural base dibandingkan dengan engram khususnya kelemahan engram karena engram yang udah lama yang udah duluan kemudian kelemahannya apa kemudian bagaimana neural bisa neural base itu bisa mengatasi kemudian apa ya harusnya lupa kemudian yang berikutnya ini sebenarnya udah kita bahas neural tadi neural neural base neural base neural base itu utamanya RNN tapi bisa rekaran bisa rekaran tapi juga sebenarnya bisa mengapa tidak ya ini merah lagi merah lagi ya disini ada merah mengapa ini penting banget mengapa neural base disini neural base language modeling lain disini neuralnya kenapa multilayar perseptron mengapa neural base tidak multilayar perseptron artinya mengapa dengan kata lain mengapa multilayar perseptron tidak cocok untuk language modeling nah ini sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang umum artinya umum itu umum itu maksudnya tidak hanya language model tapi maksudnya text ini adalah text text processing atau NLP secara umum NLP secara umum nah ini sampai tidak cocok untuk language model atau text atau NLP NLP secara umum dimana NLP itu adalah sequence ini pertanyaannya adalah ini apa tidak spesifik language model tapi mengapa tidak cocok untuk NLP dimana NLP itu datanya adalah data sequence nah saya kira kita sudah pelajari yang ini yang kita sudah pelajari juga tapi untuk diingatkan bahwa ini apa yang ini pertanyaan yang kedua ini poin-poin yang sangat penting jadi ini ini sangat penting menurut-urutannya bisa balik-balik nomor satu nomor duanya tapi ini adalah poin-poin yang sangat penting yang harus diketahui yang harus diketahui dan sudah banyak dibahas di video-video tersebut ini adalah pertanyaan penting kemudian jadi neural base kenapa tidak NLP kemudian mengapa tidak mengapa recurrent mengapa tidak recursi atau mungkin yang lain ini adalah pertanyaan yang umum kemudian saya kira itu terutama yang kemudian juga yang ini tadi sebenarnya ini saya tandai juga ini yang penting ini adalah contoh penggunaan RNN saja jadi contoh saja jadi kalau kita mempelajari RNN dan RNN itu yang relatif sederhana kita sudah tahu sudah tahu language based neural base yang bisa kira seperti itu untuk pengantarnya mungkin mengantar diskusi dan sebenarnya sudah saya pelajari kembali slide dan video-video yang sudah pernah saya buat sepertinya sudah cukup lengkap sebenarnya video itu saya lihat lagi kalau saya sampaikan sepertinya saya mungkin 90% mengulang mengulang video yang tidak ada mungkin dari sini mungkin ada pertanyaan dulu meskipun tidak belum tahu mungkin barangkali kalian belum tahu detil tapi tidak apa-apa kalian tidak sudah tahu RNN atau mungkin beberapa sudah tahu detil juga termasuk yang barangkali sudah sudah ini ya sudah ikut mungkin study group atau yang lain silahkan ada pertanyaan bisa tertulis di grup atau buka mic juga boleh silahkan di referensi yang ada yang ada di youtube itu kan ada dua waktu ya Pak yang dulu sama yang sekarang itu dari perbedaan konten itu ada yang sangat berbeda nggak Pak atau mungkin kontennya sama secara intinya sebenarnya sebenarnya secara intinya sama tetapi ada beberapa perbedaan baik itu perbedaan karena saya menyampaikannya yang tadinya nggak kepikiran atau saya juga sambil terus belajar itu sama atau mirip dengan kalau kita lihat di misalkan mata kuliah mata kuliah di universitas-universitas yang ini ya yang sudah lebih berkembang ya seperti misalkan yang ini yang seperti yang ini misalkan yang menarik seperti misalkan ini yang NLP NLP WD Planning ini mata kuliah ini ada di tahun-tahun sebelumnya dimana disini ada disini sejak tahun 2000 sejak tahun 2000 sampai 2021 atau 2022 yang ini ini 2022 kalau yang arsipnya ini 2021 ya ada perbedaan besar ya kalau yang dulu-dulu tapi sejak mungkin 2 atau 3 tahun belakangan mungkin sejak 2019 paling tidak 3 tahun kemudian sampai 2022 1 2 3 4 ya mungkin detilnya bisa dilihat lagi tapi saya lupa-lupa tapi yang beberapa kali saya buka ini mudah sering saya buka yang website ini ini hampir tetap salah satunya karena disini kan deep learning disini deep learning kan tinjauannya dan deep learning itu dasarnya kalau satunya RNN kemudian kalau ada transformers berarti tambah transformers ada attention dan transformers kalau disini kan masih berbeda yang lama-lama tapi setelah ini mirip-mirip kalau dilihat dari 2021-2020 slide-nya videonya mirip-mirip hanya saling ada yang melengkapi demikian juga untuk yang menarik seperti disini ini juga terutama yang dasarnya dasar itu adalah ini yang yang paling dasar disamping mungkin dasar yang tambah ini adalah generatif dan reinforcement learning mungkin yang dasar kalau mau dasar yang lima kalau kalian belajar deep learning itu dasar yang utama adalah satu dua tiga kemudian dasar tambahan adalah ini dan ini dan menurut saya kalau kalian belajar deep learning demikian juga saya karena deep learning itu kan saya tidak pelajari di S1 apalagi yang zaman dulu banget tidak saya pelajari di S2 yang sudah lumayan lama juga tidak saya pelajari di S3 karena juga sudah beberapa tahun yang lalu yang sudah mungkin kalau dipelajari sekarang sudah tinggalan zaman ini di MIT ini dengan video-video yang singkat ini cukup saya cukup representatif bagus dasar-dasarnya saya sangat senang di sini ya nah ini juga setiap tahunnya sesuai dengan pertanyaan tadi ya setiap tahunnya itu hampir sama untuk yang pertama kedua ketiga itu tentunya dengan berkembang yang 2022 ada penekanan ke transformers kalau di 2021 sepertinya saya ada dasar dari transformers kemudian juga ada satu lagi yang ini mungkin tidak ini ya tapi untuk menggambarkan saja ini di planning disini ini juga salah satu favorit saya ini kalau masalah ini ini juga setiap tahun ada atau bukan setiap tahun mungkin setiap semester ini setiap semester ini 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 videonya hampir kebanyakan di share sangat detil paling detil yang sejauh yang saya tahu detil tapi menurut saya ini intinya jadi kalau ingin mengetahui maksudnya coba lebih panjang lebar tentang deep learning dasar-dasarnya ini saya banyak belajar dari sini dan setiap tahun ada S2 F22 Summer tahun 2022 Fall tahun 2021 dan sebelumnya dan video dan slide nya jadi maaf agak kesana kemari menjawab pertanyaan tadi mungkin disini antara beberapa playlist ini mungkin yang ini R&N language model di sini ini sebenarnya ini ada dua set yang saya bersama adalah ini kemudian yang ini ini adalah yang sebelumnya di standport yang sebelumnya tahun 2020 atau 2019 2020 tidak masalah ini dipotong-potong kemudian kemudian di sini jadi satu tapi intinya adalah sama hanya tadi penyampaian saya disamping mungkin saya kalau yang yang lebih baru lebih ada beberapa yang saya baru kepikiran atau tadinya belum begitu disampaikan hasilkan gimana tanggapannya oh iya pak baik pak terima kasih saya baru nonton yang lama oke oh iya iya kalau saya kalau mempelajari yang di video-video tadi yaitu kalau satu bagian belum tahu kemudian lihat di versi yang lain tapi saya sangat anjurkan juga tetap pelajari yang versi asli jadi seperti ini versi aslinya itu ada yang dua versi yaitu disini tahun video tahun 2019 dan 2021 ini mungkin yang 2017 mungkin gak usah agak kelamaan yang ini 2019 dan 2021 videonya kalau videonya kalau slide-nya setiap ada tapi video yang untuk publik ini dua dan saya sangat menganjurkan untuk pelajari ini ya kalian bisa mempelajari sambil ya sambil yang lain gitu kan kalau sekarang pakai hati atau pakai laptop atau pakai tablet silahkan mungkin ada pertanyaan lagi jadi tadi ada beberapa yang perlu dijawab gimana mungkin mau jawab sendiri kelebihan kelebihan neuralpis dibandingkan dengan engram kemudian mengapa neuralpis tidak tidak language model ada juga sebenarnya atau mungkin saya ini lagi ya saya sudah siapkan juga slide-nya selamatnya sudah saya buka slide dari yang terbaru dari yang terbaru ini adalah dari lecture 5 dan lecture 6 lecture 5 itu dasarnya mungkin saya akan coba kita bahas menggunakan lecture 5 ini beberapa jenis sudah lengkapnya sudah ada di video-video sebelumnya termasuk juga video yang aslinya disini dimana yang lecture 5 ini kebetulan ini kebetulan di Stanford ini ada yang belum selesai mata kuliah yang sebelumnya dibandingkan di parsing akan kita belajar di mata kuliah kita ini disini jadi ini dependency parsing yang kita bahas di belakangan di belakang kemudian neural network ini dasar neural network kita beberapa kita pelajari ini kita tidak bahas lagi disini kita pelajari disini untuk dasarnya mungkin tidak terlalu detil yang akan kita bahas disini karena sudah ada di video yang sebelumnya disini ada judulnya language model dan RMM jadi disini ada task language model kita sudah pelajari task itu sebelumnya sebenarnya di yang Ngram kemudian bagaimana kemudian menggunakan neural base jadi disini dikatakan RNN itu tidak hanya language model tetapi language model pada kenyataannya memotivasi language model karena language model merupakan salah satu yang paling penting untuk penggunaan RNN ini language model memotivasi adanya satu jenis arsitektur atau satu jenis MLE untuk neural network yang disebut dengan recurrent neural network kita sudah pelajari neural network disini tidak hanya RNN untuk membangun language model tapi bahkan juga menggunakan MLP multilayar perseptron meskipun banyak kekurangan tapi kalau dijalankan bisa saja tetap bisa juga ada contohnya adalah apa yang disebut dengan recursive tapi kita tidak pelajari karena itu sudah sejauh yang saya tahu sudah hampir tidak pernah digunakan untuk sequence secara umum data sequence ataupun untuk untuk sequence ataupun untuk language model ini ini masih yang ketiga ini masih satu dua tentang disini disini language model kita masih ingat bahwa language model ini dapat dipandang sebagai task task yang memrediksi kata berikutnya yang akan muncul jadi seperti misalkan kita sudah punya ini kita sudah punya ini kita punya open kita punya there kemudian disini titik 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 ini jawabannya disini multiple choice multiple choice contohnya empat tetapi di kasus real itu multiple choice banyak vocabulary sebanyak vocab atau kosa kata daftar kata kata di kamus ada berapa misalkan 50 ribu kata di dalam kamus nah ini berarti 50 ribu kata kemudian dipilih nanti mana yang disini paling kalau misalkan atau juga ini juga di neural disk probabilitasnya paling tinggi dari empat ini atau dari misalkan 50 ribu ini yang paling tinggi probabilitasnya jadi dipandang sebagai klasifikasi dengan banyak sekali labelnya yang focus atau lebih formalnya language model ini adalah ini adalah sequence dari kata-kata yaitu the student dan lain-lain ini misalkan the dipakai superscript ini satu ini berikutnya dipakai superscript yang maksudnya kata-kata dua disini dan seterusnya titik-titik sampai kata-kata jadi jumlahnya disini ada t kemudian dicari probability distribution distribusi probabilitas distribusi probabilitas ini ada distribusi probabilitas ini total di jumlah ada satu 100% kan probabilitas totalnya satu disini jadi disini misalkan books laptops exams minds misalkan 4 jumlah probabilitas ada satu artinya kita model kita model engram kita atau model neural bis ini dihitung probabilitas berapa probabilitas itu maksudnya kalau dijumlahkan satu kalau count itu dijumlahkan bisa tidak satu tapi biasanya dikonversi menjadi dianggap probabilitas bagaimana di dalam kandung dinormalkan ini jadi supaya satu bahkan kalau ada ribuan disini jadi ada probability distribution yang nanti salah satu probability distribution itu apa yang disebut dengan softmax untuk untuk mengajukan probability distribution disini nah disini ada next word yaitu t plus satu disini t plus satu disini nah kata t plus satu jadi next word sehingga formalnya yang penjelasan atau definisi lebih formal dari language modeling pemodelan bahasa adalah seperti ini ya given ini ya givennya kemudian disini ini adalah givennya ini adalah given dimana givennya itu adalah dari satu sampai ke t disini dari satu sampai ke t atau disini dari t satu kemudian dicari probabilitas probabilitas untuk t satu untuk kata books probabilitasnya berapa untuk kata laptops probabilitasnya berapa untuk kata exam probabilitasnya berapa untuk kata mens probabilitasnya berapa given ininya sama given ininya sama dimana t x t plus satu disini next word disini ini adalah any word any word itu artinya any word di dalam vocabulary itu kalau di realnya jumlah vocabulary ini adalah jumlah vocabulary v ini adalah himpunan vocabulary himpunan kata atau kosa kata v ini adalah jumlahnya jadi seperti itu ini yang disebut dengan language model nah ini sistem ini disebut dengan language model artinya yang dihasilkan ini ini adalah language apa dihasilkan dari proses training itu adalah language model kemudian dapat dikatakan mungkin secara umum lebih umum lagi language model itu dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang kalau tadi apa slide sebelumnya slide sebelumnya itu adalah yang next word satu kata berikutnya diketahui ada beberapa kata satu atau beberapa kata sebelumnya kemudian kata berikutnya sebuah kata berikutnya ini bukan kata berikutnya tapi adalah piece of text piece of text itu maksudnya potongan kata potongan text potongan text itu adalah adalah serangkaian kata jadi kalau satu kata itu piece of text yang hanya satu kata atau piece of text yang lebih dari satu kata jadi ini secara demo adalah piece of text yaitu sama yaitu meng-assign probability disini misalkan sebagai contoh kita mempunyai text x misalkan kata x itu adalah kata x itu adalah kata kata dari satu sampai ke t kemudian kita akan menghitung probabilitas dari text tersebut text tersebut itu maksudnya x yang pertama saya main x yang ke t berdasarkan dari language model dari language model itu artinya dari hasil yang sudah kita training ini artinya ini kita mencari probabilitas piece of text probabilitas serangkaian kata-kata kata pertama sampai kata ketik kita lihat balik lagi yang ke sebelumnya ini yang sebelumnya ini kalau sebelumnya ini adalah predicting yang next word satu kata satu kata probabilitas satu kata ini kan satu kata tapi given kalau disini probabilitas beberapa kata langsung serangkaian kata-kata masing-masing disini gak ada givennya nah kemudian disini probabilitas of piece of text itu bisa ditulis ulang disini sama dengan bisa ditulis ulang dengan dikali-kalikan seperti ini jadi dari x1 saja disini karena x1 itu yang pertama jadi belum ada givennya belum ada kata sebelumnya given itu maksudnya kata sebelumnya ini x2 kata yang kedua disini yang kata sebelumnya given itu kata sebelumnya x yang ke t kata-kata sebelumnya disini jadi dapat dipandang disini ini bisa dikalikan pengalikan seperti ini ya ya mengapa seperti ini maksudnya mengapa perlu dijabarkan seperti ini karena nanti dalam penghitungannya kita menggunakan yang seperti ini ya dalam penghitungannya menggunakan seperti ini kalau kita lihat mungkin sekilas yang tadi saya udah coreh-coreh karena gini karena gini karena gini ini hidden 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 ya ini ini kan adalah ini adalah x ini dari awal 0 misalkan ini misalkan ini x1 nya disini kan x1 kemudian x2 disini ini x3 nah ini kan ini adalah x1 x2 x1 x2 x1 kemudian dari sini ini bisa ditulis ulang ya diringkas penulisannya menjadi seperti ini ya ini adalah language model language model language model nya seperti ini ya jadi seperti ini ada pengalir perkalian-perkalian seperti ini ya ini contohnya penggunaannya untuk penggunaan sehari-hari contoh salah satu contoh praktisnya adalah misalkan baik itu di editor misalkan atau di editor apa word atau yang lain atau di berapapun termasuk kita mungkin ini apa memprediksi yang kata berikutnya kata berikutnya yang mana misalkan ada dari disini tiga kandidat besarnya ini kenapa munculnya airport dan office dan cafe karena ini adalah yang probabilitas-probabilitas yang terbesar jadi misalkan tadi disini kan vocabulary kan yang kemungkinannya bisa car bisa home bisa disini bisa sky i will make you at the sky atau apapun termasuk mungkin kata kerja disini tapi dari language model yang kita udah jalankan kita udah learning itu ada distribusi probabilitas yang distribusi probabilitas ada satu misalkan kosa katanya disini ada 50-10 ribu kosa kata dari ini dari apa language model model yang udah dihasilkan dari proses learning menggunakan data training yang sesuai mungkin data training secara umum yang besar misalkan aplikasi yang ngetik ngetik seperti ini atau yang secara umum ini ini adalah distribusi probabilitas ini ada probabilitas masing-masing berapa 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 artinya ini 0, berapa 0, berapa 0, berapa 0, berapa berapa di jumlahkan satu ternyata mungkin yang paling tinggi itu adalah disini 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 kata-kata tiga ini misalkan kalau diambil tiga aja yang terbesar tapi airport office yang kita bisa milih mungkin yang dari saran dari aktivasi ini kita lanjutkan ini contoh yang lain juga mirip ini adalah rekomendasinya yang menggunakan bisa language model untuk pemakaian sehari-hari ini seperti itu dan mungkin bukan hanya satu kata tapi kita bisa memahami juga ini adalah frase atau ada seperti itu bukan hanya satu kata tapi kalau lebih advance-nya lagi bisa seperti ini ini kita sudah pelajari di sini sudah tahu kemudian kata student kata open kata set kemudian titik-titik kemudian bagaimana proses learning menghasilkan sebuah model ya mungkin maaf ya kalau saya ini kadang-kadang agak agak melibar tapi mudah-mudahan bisa membantu jadi kita sudah pelajari di di pembelajaran mesin atau mungkin di AI learning atau pembelajaran mesin atau AI learning mata kuliahnya atau mungkin kalau ambil di data mining itu ada proses learning atau proses training jadi di sini ada proses mining istilahnya data mining atau proses learning ini ada kita punya tahap tahap learning atau tahap training di mana kita menggunakan data training di sini data training tentunya data training itu data yang sesuai data yang sesuai data yang biasanya secara kualitas dan kuantitasnya udah kualitasnya bagus kuantitasnya besar karena namanya juga belajar sebagaimana kalau kita belajar untuk ujian tentunya belajar yang banyak dan yang dipelajari yang benar yang bagus ini dihasilkan di proses learning ini adalah model sebuah model jauh lebih kecil daripada data training artinya ini sebenarnya merepresentasikan representasi yang kecilnya merepresentasikan ini membuat semacam rule atau kalau lebih singkatnya lagi semacam stereotip ini adalah model dengan model model klasifikasi model untuk linguis model untuk linguis model klasifikasi modelnya berupa pohon berupa rule base berupa naif base berupa berubah kitas lain-lain ini model yang bagaimana warnanya bagaimana menghasilkan model disini model disini sebelum deep learning ini disebut pre deep learning artinya karena setelah deep learning itu banyak menggunakan deep learning baik itu model atau NLP NLP yang lain itu adalah menggunakan statistical atau lebih tepatnya probabilitas atau lebih spesifnya lagi Ngram Ngram kita sudah kenal Ngram itu artinya modelnya disini bentuknya Ngram contoh Ngram itu adalah ini contoh Ngram yang unigram 1 gram 2 gram 3 gram 4 gram disini bisa ada 1 gram 2 gram 3 gram 4 gram yang biasanya nyampur disimpan semuanya disimpan semuanya contoh 2 gram dan masing-masing gram itu ada probabilitasnya ada probabilitasnya le itu probabilitasnya berapa student berapa open berapa the students berapa students open berapa open there berapa dan ini berapa berapa dihitung dari proses learning ini dari sini menggunakan satu proses learning yang sederhana yang Ngram ini adalah menggunakan Ngram yang kita sudah tahu yaitu chunk of N Ngram N consecutive words kata-kata yang berurutan seperti ini berurutan di dalam teks di sini di dalam teks di dalam training jadi idenya di sini adalah meng-collect statistics jadi oleh karena itu disebut juga statistical base language model statistiknya lebih tepatnya lagi adalah nanti count frequent jumlah jumlah untuk different Ngram different Ngram maksudnya ini dan juga ini untuk memprediksi kata berikutnya jadi model di sini adalah model Ngram yang disimpan dan probabilitas probabilitasnya kemudian kita menggunakan asumsi asumsi itu penyederhanaan penyederhanaan itu suatu hal yang tidak real tidak real itu artinya sebenarnya bisa salah tetapi di sini asumsi yang hasilnya tidak real tapi itu ini apa sudah memuaskan atau cukup memuaskan karena kalau tidak menggunakan asumsi itu bisa tidak jalan karena terlalu kompleks terlalu kompleks dari sisi efisiensi dan efektivitasnya mungkin hampir sama akurasinya juga hampir sama dengan payah-payah tidak ada asumsi ternyata ini hasilnya akurasinya banyak yang tidak sama jadi seperti naif bias Markov assumption di sini asumsi Markov ini apa asumsi Markov itu adalah kata berikutnya T plus 1 T plus 1 itu adalah hanya tergantung dari yang n-1 word n itu adalah gram tadi kalau n-nya 1 1 gram berarti 0 word 1-1 0 kalau 2 gram berarti 2-1 1 kata sebelumnya saja kalau 3 gram 3 gram artinya 3 minus 1 2 kata sebelumnya saja untuk memrediksi kata berikutnya ini adalah asumsi sebenarnya realnya tidak bisa seperti itu dan beberapa kasus itu salah tapi ternyata untuk banyak kasus sudah bisa membantu kemudian asumsi Markov itu adalah seperti ini yang ini harusnya dari T T-1 mudur-mudur-mudur jadi yang awal kata jadi X 1 terus X T yang kata X1 itu adalah misalkan kalimat ini adalah awal kalimat ini sampai di sini T plus 1 kata berikutnya berapa ini adalah realnya kan seperti ini real ini real kemudian ini adalah asumsi asumsi Markov asumsi Markov sebenarnya tidak sama dengan kalau asumsi kemudian di sini adalah hanya N-1 buat saja hanya N-1 buat saja jadi di sini yang tadinya seperti ini dari 1 sampai T di sini hanya N-1 jadi dari T minus N plus 2 jadi cara menghitungnya bagaimana probabilitas probabilitas di sini cara menghitungnya adalah dengan kita hitung menggunakan definisi yang yang sudah kita pelajari untuk conditional probability conditional probability adalah di sini kita pelajari bahwa di sini ini adalah apa yang kita lihat ini sini sampai semuanya sampai kata berikutnya dari kata yang paling awal ini kan kata paling awal yang kita gunakan di ngram itu jadi kalau misalkan kata 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 yang mau diprediksi misalkan kalau 3 gram artinya di sini ini sini misalkan ini prediksinya book misalkan berarti kata ini kata di sini kata book kata ini kata di sini kata di sini kata di sini book ini berapa probability probability itu maksudnya apa probability di dalam data training dibagi dengan menurut definisi kondisional probability ini dibagi dengan yang ini apa di sini bawahnya jadi kalau misalkan di sini kata-kata saya saya makan titik-titik kalau makan bakso berarti saya makan bakso bagi saya makan berapa ini probabilitas berarti probabilitas bakso probabilitas bakso kalau given saya makan kalau saya makan nasi berarti probabilitas nasi kalau given saya makan di sini saya makan nasi saya makan probabilitasnya berapa bagaimana cara mendapatkan probabilitas probabilitas itu dengan count dihitung dengan aproksimasi statistical menghitung counting jumlahnya jumlahnya ada berapa disini probabilitas disini kenapa approximation karena menggunakan data training kalau dipopulasikan menggunakan data training di count jumlah berapa banyak saya makan bakso di jumlah kata-kata yang saya diikuti makan diikuti bakso di dalam data training ada berapa dibagi dengan saya makan itu berarti probabilitas bakso untuk given saya makan kemudian saya makan nasi dibagi dengan sama saya makan artinya jumlah jumlahnya dicari saya makan nasi search saya makan nasi saya diikuti makan diikuti nasi semua harus persis konsekutif seperti itu berurutan seperti itu bagi saya makan ini adalah dengan probabilitas itu menghitungnya sederhana seperti itu yang saya sudah tahu kemudian contoh ngram language model contohnya adalah 4 gram 4 gram itu artinya yang conditionnya conditionnya disini kondisinya disini itu adalah 3 karena ini 1, 2, 3, 4 ini conditionnya givennya disini kondisinya disini adalah 3 disini jadi kalau misalkan kita punya ini punya kata-kata banyak disini sebelumnya ini tidak terpakai disini hapus yang dipakai hanya disini saja yang tiga saja karena kita sedang menghitung yang 4 gram misalkan disini di dalam korpus artinya untuk data training kita kita mau menghitung tadi kan count count itu ada seberapa banyak seberapa banyak student open there ini kan bawahnya kan student open there kemudian mau books kalau probabilitasnya ini B nya adalah books disini books dihitung disini students open their books ada berapa banyak kemudian probabilitas kalau exams W nya students open their exams exams itu maksudnya lembar ujian ini berapa banyak students open their exams dibandingkan dengan students open there ternyata misalkan di sebuah korpus korpus yang ini yang salah satunya ini ini termasuk bagian dari korpus artinya termasuk bagian dari data training itu ternyata students open there yang bawah ini students open there itu ada seribu kali dihitung count ada seribu kali artinya pembaginya seribu disini kemudian students open their books itu ada 400 artinya ada 400 ini 400 untuk menghitung ini yang B nya itu adalah books artinya ini adalah 0,4 misalkan kita hanya dua saja disini kemudian kalau exams ternyata ada 100 artinya lebih sedikit exams kalau books itu ada 0,4 ini ada 0,1 jadi dipilih yang mana dibandingkan artinya disini tadi kan ini kan ada books yang tadi contoh di awal tadi exams disini exams di slide yang awal tadi students open their books atau laptops atau exams atau minds tinggal dipilih salah satu yang mana yang probabilitas yang paling besar ternyata dihitung probabilitasnya yaitu dengan kawannya tadi dari data training didapatkan bahwa untuk books itu 0,4 probabilitasnya untuk exams ada 0,1 jadi yang dipilih adalah books jadi students open their books disini yang dipilih yang ini yang paling besar mengapa karena disini lebih banyak memang di data training lebih banyak lebih umum tetapi kita lihat disini sebenarnya datanya itu di luar yang 4 gram ini kita kan punya anak memiliki 4 gram disini ada proktor proktor itu pengawas ujian jadi sesaat atau sesaat atau setelah atau apa ya setelah proktor pengawas ujian memulai clock clock memulai awal dari ujian maka mahasiswa membuka buku mereka atau membuka lembar ujian mereka ini harusnya karena kita menghilangkan konteks proktor disini sehingga karena kita menghalang disini saja 4 gram saja sehingga yang besar itu adalah buk sehingga sebenarnya kurang tepat yang tepat ada disini sehingga kalau ingin lebih tepat apa lebih tepat harusnya jangan 4 gram tapi disini 5 gram 6 gram 7 gram 8 gram 9 gram artinya 9 gram kalau 9 gram itu exam lebih besar dan dipilih disini jadi intinya salah satunya adalah semakin besar disini gramnya nnya itu semakin bagus tetapi akan kita lihat nanti semakin besar gramnya mungkin datanya tidak ada data training itu tidak ada jadi seperti itu sehingga nanti yang disimpan biasanya di model ini di model language model yang n gram yang disimpan dari data training tadi disini disimpan disini 1 gram disimpan 2 gram disimpan 3 gram disimpan tentunya kalau gramnya lebih banyak jumlah yang disimpan lebih sedikit karena memang kondisi datanya lebih sedikit nah kemudian permasalahan language model yang n gram yang pertama adalah sparsity problem yaitu problem kelangkaan langka langka maksudnya langka di dalam data korpus data training mungkin data training kita besar ditambah lagi diperbesar lagi perbesar lagi tapi karena yang namanya bahasa sering dinamis ada kata-kata baru ada baik itu kata baru ataupun rangkaian kata baru yang atau bukan baru tapi memang kombinasi rangkaian kata sehingga ada permasalahan sparsity permasalahan kelangkaan disini dapat dipandang bahwa kelangkaan itu ada dapat dibagi menjadi dua jenis kelangkaan yang pertama permasalahan pertama kelangkaan yang permasalahan pertama kelangkaan permasalahan kedua yang masing-masing itu ada solusinya juga di engram apa yang disebut dengan smoothing dan apa yang disebut dengan back off smoothing itu disemootkan back off itu balik disini kita lihat apa permasalahan sparsity sparsity itu adalah seperti misalnya students open their titik-titik way atau bukan titik-titik their books misalkan way itu adalah books bagaimana kalau rangkaian kata-kata students open their books itu misalnya tidak ada di data tidak ada di korpus atau tidak ada di data training maksudnya maka penghitungan di sini ini kan penghitungannya seperti ini gimana di sini yang atasnya itu kan students open their books atau student open their apa gitu ini 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 tidak ada kalau tidak ada itu artinya 0 di sini 0 ini tidak ada 0 di dalam data ini tidak ada 0 0 itu artinya apa 0 itu artinya probabilitas di sini 0 karena atasnya 0 kemudian juga yang kedua ini sebenarnya sama tapi di sini kita lihat students open their saja kalau their books di sini 0 kalau there saja pun 0 gimana di sini kalau dibagi dengan 0 angka di probabilitas di sini tidak bisa ini tidak bisa dihitung di sini sebenarnya ini ada solusinya solusinya apa yang disebut dengan smoothing kalau ini 0 disini 0 maka dismooth smoothkan itu adalah ditambah nilai yang kecil nilai yang kecil di sini delta di sini bukan 0 tapi ganti kalau 0 semua 0 apapun katanya di sini kalau di sini atasnya 0 artinya tidak ada nilai yang disebut yang 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 kecil yang sama apapun kalau kita temui masalah seperti ini kemudian sparsity yang kedua pembaginya itu menggunakan payoff payoff di sini kalau yang pembagi payoff itu artinya balik kalau di sini satu dua tiga tiga kata tidak ada jadi back off itu artinya dua kata saja yang tadi students open there saja yang tadinya tiga kata cari back off jadi dua back kemudian ternyata tidak ada juga dua student open kalau dua kemungkinan lebih besar lebih pendek kemudian kalau tidak ada back off lagi yang tadinya tiga ada satu kata students saja kalau student saja mungkin yang dari sini kalau misalkan yang student open there tidak ada berarti yang dua saja yang di sini saja kalau di sini tidak ada yang there saja jadi yang dipilih di sini bukan bersama saya ter there saja kalau satu kata saja arti n satu gram atau satu kata saja itu kemungkinan besar ini adalah back off dengan meningkatkannya n n gram itu membuat sparsity problem semakin buruk padahal kita kan tadi lihat bahwa sebenarnya semakin banyak n-nya itu bisa melihat sejarah kebelakangnya sehingga tadi seperti misalnya proktor tadi ini bisa kejangkau di sini bisa lebih real ini kan ada asumsi Markov tadi kalau tidak ada asumsi kan kita dari sini dari paling depan kan ini n-nya 9 tetapi kita lihat semakin n-nya semakin besar permasalahan sparsity kelangkaan semakin parah dan secara umumnya kita tidak bisa mempunyai n yang lebih besar daripada kita ini adalah permasalahan di n-gram n-gram language model kemudian permasalahan kedua adalah permasalahan storage permasalahan tempat penampungan model jadi kalau di proses learning kan ada model ada model yang isinya n-gram yang dan angka-angka probabilitasnya jadi storage yang disimpan lebih kan n-gram berarti dapat dikatakan buat daftar seperti ini ini adalah tabel dua kolom ini adalah n-gramnya kata-katanya ini adalah probabilitasnya n-gram ini kata-kata misalkan dua gram ini dan ini probabilitasnya berapa ini dan ini berapa dua gram untuk yang satu gram dulu dua gram disimpan tiga gram ini ada berapa ribu ini ada berapa ribu ini ada berapa ribu tiga gram empat gram disimpan berapa ribu sampai lima misalkan ini ada berapa ribu dan yang satu itu lebih banyak daripada yang dua ini Jadi banyak kita simpan. Model ini adalah modelnya seperti ini. Storage untuk penyimpanan model seperti ini, kita membutuhkan tempat untuk semua n gram. Di dalam korpus n gram itu mungkin sampai 5 gram. Dan semuanya, misalkan tadi 1 gram. 1 gram itu artinya apa? Semua satu kata. Misalkan kata yang unik. Kata yang unik atau vocabulary itu dihitung semua. Ada 50 ribu. Misalkan ini dihitung juga kalau 2 gram. 2 gram jumlahnya mungkin bisa sama atau bisa berkurang. Mungkin bisa lebih banyak juga. Ini artinya banyak. Storage-nya bisa butuh banyak. Di sini untuk menyimpan ini. Menyimpan isma. Jadi apalagi kalau n-nya semakin besar. Di sini kan modelnya juga semakin besar. Karena disimpan semuanya. Ini adalah storage problem. Permasalahan 2 terutama 2. Dua permasalahan itu. Jadi kalau dicorek-corek tadi. Apa kelemahan dari pemodelan bahasa n gram. Itu intinya adalah 2 tadi. Itu sparsity. Kemudian yang kedua storage. Kemudian kita lihat misalkan contohnya dalam praktek. Ini language model menggunakan n gram. Kita bisa membangun trigram. Language model dari korpus. Misalkan korpusnya itu korpus Reuters. Reuters itu adalah kantor berita untuk terutama bisnis dan finansial. Berita-berita bisnis dan finansial. Untuk ada 1,7 juta kata. 1,7 juta kata. Korpus Reuters ini. Di dalam laptop kita. Misalkan di sini. Kemudian di sini misalkan. Today the titik-titik. Kemudian didapatkan distribusi probabilitasnya. Kata ini, kata ini, kata ini, kata ini, kata ini, kata ini. Probabilitasnya berapa di sini. Probabilitas semakin dengan kawan tadi. Kalau di sini, kalau seman satu, artinya keberadaan saja. Keberadaan dia. Ada given-nya. Tidak ada conditional. Tapi kalau di sini, maaf. Di sini ini kan tidak dari sini ya conditional-nya. Conditional kan di sini. Kalau seperti problem, ini kecil-kecil angkanya. Karena di sini kan banyak juga. Jadi kecil-kecil. Kemudian dipilih misalkan dua di sini. Kemudian kita lihat di sini. Kita lihat untuk men-generate text. Setelah ini kemudian generate itu bisa mungkin yang dari yang lima terkesar. Kita harus misalkan yang pertama terkesar. Dari distribution di sini. Misalkan diambil yang di sini. Bisa untuk men-generate text. Kemudian juga untuk men-generate text. Ini sama seperti tadi. Tadi maaf ini. Today the... Today the price. Tadi dipilih yang tadi kotak tadi. Price dipilih of. Price for. Price it. Misalkan dipilih yang terbesar di sini. Price of. Kemudian dan seterusnya. Kemudian didapatkan ini. Today. Maaf tadi yang pertama apa ya. Today the price. Dan seterusnya. Akhirnya. Tadi di prediksi ini. Prediksi next page ini. Prediksi next page di sini. Prediksi next page dan sini. Dan di sini dengan gram tadi. Yang dilatih sederhana tadi. Itu ternyata secara grammatical. Aturan kata bahasa itu. Secara surprise ya. Ternyata. Kata bahasanya itu lumayan lah ya. Tapi tidak. Koheren. Tidak koheren. Artinya kita lihat. Ininya. Kata-katanya itu. Tidak nyambung. Antara yang awal dan akhirnya. Dan berikut-berikutnya maksudnya. Jadi today the price of gold per ton. While production of shoe, last, and shoe industry. Nah ini kan tidak nyambung. The bank intervened just after it considered and rejected an IMF demand. Jadi antara yang dekat-dekat nyambung. Karena N gramnya jadi terbatas. Tidak 10 gram tapi hanya 3 gram misalkan. Kemudian di sini seperti belak-belak-belak gitu. Jadi tidak koheren. Jadi oleh karena itu tadi seperti dikatakan. Kalau gramnya N yang tinggi lebih bagus. Tapi kalau N yang lebih besar itu sparsity problem. Sparsity problem itu bukan hanya meningkatkan jumlah atau besarnya ukuran dari model untuk spacenya. Tapi juga beberapa tidak bisa. Tidak bisa itu artinya sehingga back off. Artinya sama saja. Kalau 10 gram ternyata 10 gramnya N-nya 10. Ya ternyata kebanyakan back off. Tidak pakai 10 gram. Paling 5 gram beberapa. Banyak yang 4 gram, banyak yang 3 gram. Dan akhirnya juga banyak yang 2 gram juga ternyata. Misalkan seperti itu. Nah kemudian bagaimana neuraltis. Tadi dicoret-coret. Tadi yang di awal tadi sudah membahas tentang menggunakan saja yang plain atau vanilla. Yaitu multi-layer perceptron. Di sini kita mengatakan lagi untuk task language model yaitu inputnya apa. Sekali lagi mungkin agak menyimpang. Kalau kita ingin mengatakan apa itu sesuatu. Misalkan task. Kita lihat suatu proses atau task. Input dan outputnya. Given atau suppose biasanya. Input dan outputnya. Nah ini inputnya untuk language model. Inputnya adalah sequence. X1, kata 1, kata kedua, dan kata keti. Outputnya distribusi probabilitas next word. Artinya kita sebenarnya akan memprediksi next word. Tetapi bagaimana caranya memprediksi next word dengan probabilitas. Probabilitas itu yaitu dengan distribusi probabilitas masing-masing katanya. Kata pertama ini berapa. Kata kedua berapa untuk given yang sama di sini. Kata saya makan bakso. Saya sedang makan nasi. Saya sedang makan apa. Jadi distribusi probabilitas di sini. Bagaimana kemudian untuk neural base. Neural base. Yang neural yang window base. Window base di sini ada window. Window yang tetap di sini. Misalkan di sini name entity recognition. Name entity recognition. Jadi ada kata, 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 kata. Kemudian ada name entity itu adalah mana yang name entity dikantaran di sini. Di sini ini adalah multilayer persekron. Untuk name entity decognition. Misalkan di sini inputnya adalah kata-kata. Outputnya adalah mana yang name entity. Misalkan lokasi. Lokasi yang apa yang di sini. Atau ini yang masih di sini. Ini lokasi. Ini adalah name entity jenis lokasi. Kita konsentrasi misalkan yang di tengah. Satu proses. Dalam satu proses. Misalkan yang di tengahnya di sini misalnya. Kita menyorotin yang di sini. Oh ini name entity recognition. Name entity. Jenisnya adalah entitas bernama. Entitas bernama. Entitas bernama jenisnya lokasi. Kemudian kalau setelah geser di sini misalkan in. Misalkan kita paling nyari yang di tengah ini. Ini innya di sini. Misalkan innya di tengah. Oh ini name entity. Entitas bernama. Tidak. Ini bukan name entity. Dan seterusnya. Kita lihat di sini. Untuk mengingatkan lagi. Ini adalah W. Dan ini adalah U besar. Ini adalah matriks-matriks. W besar kematriks. Ini besar matriks. Ini sekali lagi diingatkan. MLP di sini adalah disebutkan dense. Ya dense. Atau padat ya. Dense connection. Artinya koneksi di sini. Yang panahnya cuma satu ini. Karena di sini sebenarnya ini adalah many to many. Artinya matriks. Dari many to many. Ini juga sebenarnya matriks. Dari many to many. Artinya dense. Yang digambarkan sebagai gampang satu saja. Padahal sebenarnya ini. Apa? Ini maaf. Ini sebenarnya. Ini juga misalkan ke sini. Dan ini satu kesatuan ya. Ini sendiri-sendiri. Ini sendiri. Ini kesini. Dan seterusnya. Ini juga kesini. Yang bulat-bulat ini sendiri-sendiri. Jadi misalkan. Ya mungkin. Ya mungkin. Ya seperti itu. Kemudian. Fixed window. Ya. Fixed window. Ini adalah. Jadi discard. Nama seperti lagi. Kita fix windowsnya. Misalkan 4. Windowsnya. Kemudian di sini. Windowsnya 4. Ya memang bisa. Di sini. Windowsnya 4. Ya. Kemudian misalkan menggunakan. Representasinya. Menggunakan. Ini adalah vektor. Ini adalah vektor. Ini adalah vektor. Ini adalah vektor. Ya. Jadi merepresentasikan sebuah kata. Itu. Bisa menggunakan vektor. Vektornya jenisnya apa? Vektornya yang sederhana. Itu adalah menggunakan apa yang disebutkan one hot. One hot itu artinya satu saja yang hot. Yang lain tidak hot. Artinya satu. Satu saja yang nilainya satu. Yang lain nilainya nol. Ini ada di sini. Misalkan one hot. One hot itu. Ya. Ini ya. Maksudnya. Vektor di sini. Vektor di sini. Untuk kata. The. Ini misalkan ada vocabulary. Vocabulary. Kata apa. Kata apa. Kata apa. Sampai. Ada 50 ribu. Jadi nol, nol, nol. Yang ini merepresentasikan the di sini. Di dalam kamus itu. Cut yang keberapa. Urutan keberapa. Misalkan. 21. Yang lain nol, 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 nol. Seperti itu. Salah satu cara sederhana. Ada beberapa cara yang lain. Tapi konsentrasinya tidak di sini. Tidak di sini. Artinya ini adalah kata, 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 kata. Kemudian di sini ada hidden-nya. Ini output-nya. Atau ini hidden-nya. Ini hidden-nya. Hidden layarnya di sini. Ini adalah tadi ya. Masing-masing embedding. Maksudnya hot vector, hot vector, hot vector. In hot vector. Ya, one hot vector, one hot vector. Kemudian di sini dapat dikatakan sebenarnya di sini concatenated. Di sini. Jadi ini adalah menggunakan one hot vector. Ini adalah one hot vector. Ini empat saja. Di sini adalah 50 ribu di sini. Ini adalah one hot vector. Embedding vector. Yang one hot vector. Nah, kemudian di sini pada intinya adalah concatenated. Di sini adalah matrix. Menggunakan many-to-many atau dance. Yang biasanya kadang-kadang digambarkan juga seperti ini. Kemudian kita sudah pelajari bahwa di sini hidden. Di sini, hidden di sini, hidden node, hidden node di sini. Adalah, kemudian di sini adalah perkalian dari W dengan E. W di sini dengan E di sini. Kemudian ini menggunakan inisialis. Fungsi non-linear di sini. Inisialisasi fungsi. Kemudian yang kita di sini, ini adalah distribusi. Probability distribution di sini contohnya. Ini dari A sampai Z. Tadi kan kita next word-nya kan vocab. Seperti klasifikasi sebanyak vocab. Mungkin 50 ribu dari A yang kata yang pertama di dalam Amus menjadi Z. Di dalam kata yang terakhir. Kemudian masing-masing A itu berapa. Kemudian kata books berapa, kata berapa, 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 berapa. Kemudian di sini kata laptop berapa, dan seterusnya. Semua dihitung dan kalau dijumlahkan di sini, dijumlahkan semuanya. Untuk probabilitas jumlahnya itu sama dengan satu. Distribusi probabilitas salah satunya menggunakan softmax. Artinya di sini tadinya dijumlahkan tidak satu. Artinya bukan probabilitas, jangan softmax. Jadi distribusi probabilitas seperti ini. Ini adalah distribusi probabilitas. Kita lihat ada bisa di sini menggunakan, tapi ada kelemahan-kelemahannya di sini. Di sini tahun lama menggunakan neural base. Language model neural. Ini menggunakan, kita lihat di sini kritik terhadap yang ini, fixed windows, multilever perceptron. Ini adalah, atau sebelum ini, improvement-nya dibanding di sini adalah no sparsity. No sparsity. No sparsity itu artinya apa? Tadi ada yang mencari probabilitas. Ini count dibagi dengan count. Ini mungkin 0. Atau mungkin ya di sini 0. Sehingga perlu, apa yang disebut dengan di sini, perlu dengan apa? Perlu dengan tadi, smoothing atau pick-off. Nah, ini tidak ada. Seperti ini tidak ada. Yang neural ini tidak ada. Kemudian, tidak perlu menyimpan semua ngram di sini. Artinya yang perlu disimpan apa? Yang disimpan ya model ini saja. Yang disimpan modelnya ini. Model ini ya, disimpan. Model neural network di sini. Jadi, ini adalah improvement dibanding dengan ngram. Tetapi masih ada problem. Yang menggunakan seperti ini masih ada problem. Yaitu fixed windows terlalu kecil. Di sini, fixed windows-nya. Yang rata kan bisa banyak. Kita kan bisa banyak. Artinya, tadi ada proktor. Tadi kan di sini, proktor. Mungkin ada juga yang di sini. Artinya, yang memengaruhi bukan hanya di sini saja. Tapi mungkin bisa di sini. Nah, kemudian kita ini apa? Ya, udah kalau gitu dibesarin saja. W-nya artinya ini dibesarin saja. Tapi tidak akan cukup besar. Karena mungkin kata-kata dokumen itu bisa katanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10, ada 20, ada mungkin bahkan sampai 30. Misalkan ya. Kemudian, ada permasalahan lagi. Kemudian ada permasalahan lagi di sini. Nah, di sini kemudian ada permasalahan lagi juga. Bahwa X1, X2 itu dikalikan dengan bobot yang berbeda. Artinya ini ada bobot di sini, ada bobot di sini, ada bobot di sini. Waktu proses ini, optimisasi, backpropagation, gradient descent, ini bisa berbeda-beda. Jadi kalau bobot-bobotnya itu ya. Kemudian tidak ada simetri, tidak ada di sini. Artinya seperti misalkan kalau di sini ada, katakanlah misalkan ada students. Di sini ada students lagi di sini. Nah, di sini karena ini independen antara satu dengan yang lain. Artinya bisa, ini bobotnya bisa berbeda-beda. Ini kemudian ini bisa berbeda dengan di sini. Misalkan nontonnya sederhana seperti itu. Kemudian yang dikotakin di sini, kita butuh arsitektur neural yang inputnya, squares-nya bisa fleksibel, any length, sepanjang apapun. Ya, mungkin saya kira seperti itu. Eh, maaf. Sebenarnya mesin N. Ya, mungkin saya kira seperti itu sampai jam berapa ya? Karena mulanya lambat satu jam. Ya, mungkin sampai... Ya, sampai sini. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Kemudian di sini menggunakan RNN, recurrent. Kita sudah kenal apa yang disebutkan recurrent. Inputnya bisa any length. Ya, karena kan ada prinsipnya kan seperti ini. Ya, ada prinsipnya kan seperti ini ya. Dari hidden ke hidden. Ya, di sini adalah hidden maksudnya. Ya, itu yang ini hidden. Dan di sini ya. Dan di sini. Ya, ini adalah inputnya adalah any length. Kemudian ada core idea. Jika ada idea yang intinya, yaitu bisa meng-apply with W typically. Ini W di sini. Ini W di sini. W di sini. W di sini. Nah, ini W di sini juga kan sebenarnya. Ya, kalau kita membuat for loop. For di sini. Ini ada W di sini. Ya, ini kan W-nya kan sama. Memangkan for di sini. Ya, untuk setiap kali putaran I berapa misalnya begitu. Ini core idea-nya salah satunya adalah bagaimana ini bisa digunakan sama. Artinya matrikenya sama. Kemudian isinya sama di sini. Ini adalah hidden state. Kemudian outputnya, optional. Artinya outputnya bisa ini saja. Bisa semua ini di-optitkan semua. Juga bisa. Atau yang terakhir saja. Atau yang maksudnya bisa flexible outputnya. Ya, mungkin saya kira seperti itu. Sampai sebentar lagi. Ya, mungkin di sini. Kemudian kita menggunakan ini. Menggunakan soft mic yang tadi. Sama ya di sini. Bedanya di sini adalah. Saya kira-kira sudah pernah pelajari di sini. Kita lihat di sini sama. Hot vector bisa. Menggunakan hot vector. Ini misalkan hot vector seperti ini diperdiriin di sini. Kalau tadi tidur. Ini sama saja. Jadi ini ada vector. Kemudian di sini adalah menggunakan yang ter... Di sini adalah dari hidden to hidden. Yang dari input. Dan masing-masing ada tambahan bias. 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 Bias hidden. Itu ada biasnya di sini. Kemudian di sini misalkan akhirnya saja. Jadi kalau language model. Untuk next word prediction. Kita tahu this. Students open there. Titik-titik. Titik-titik di prediksi ini. Prediksinya apa? Dari A sampai ke ZOO. Ini di quad distribusi. Probabilitas. Probabilitas distribution. Menggunakan softmax. Sama seperti yang tadi. Multi-layer perseptron. Bedanya di sini. Output. Input. Input sequence-nya bisa longer. Bisa fleksibel. Bisa any length. Jadi advance-nya. Advances-nya. Di sini untuk RNN. Any length. Ini input-nya. Sembarang panjangnya. Kemudian komputasinya. Bisa secara teori. Tapi ternyata nanti ada kelemahannya. Any step-backs. Artinya bisa. Ini yang ke belakang proktor itu juga diperhitungkan semua. Di sini. Memberhitungan proktor juga di sini tadi. Kemudian model size doesn't increase. Jadi kalau misalkan ini panjang. Karena ini seperti ini. Meskipun panjang input-nya. Di sini input-nya. Tapi kan muter-muter. Dan ini W-nya kan tetap. Jadi secara fisiknya. Modelnya ini sebenarnya. Nggak nambah besar. Meskipun ininya tambah besar. Modelnya ya segini aja. Yang ininya. Apa. Hidden ini aja. Ini tidak tambah besar. Ini tidak tambah besar. Kemudian. Diaplikasikan untuk setiap time step. Untuk setiap time step. Ini di aplikasi yang sama. Dan juga ini sama. W-E. Jadi ada W-H-W-H-W-H-W-H sama. Matrix-nya dan isinya W-E-W-E-W-E. Sama. Untuk yang berbeda. Ini adalah advantages-nya. Kemudian disadvantages-nya adalah prosesnya yang slow. Slow karena adalah. Mengapa? Karena serial. Serial. Serial prosesnya. Prosesnya serial. Prosesnya serial. Prosesnya serial. Ini dari sini. Ya. Di sini. Kemudian diproses ke sini. Proses ke sini. Proses ke sini. Bagaimana kalau kita baca. Kita membaca kan dari kata pertama, kata berikutnya. Serial kan. Kemudian yang kedua. Serial. Ada istilah serial. Ada istilah sequence. Ada istilah sequence. Ini sequence. Datanya sequence. Kalau data, sequence. Tapi kita jangan serial. Kalau bisa, itu slow. Tidak efisien. Kalau bisa, paralel. Paralel itu maksudnya proses paralel. Data tetap sequence. Nah, kemudian yang kedua. Di sini. Ternyata ada mengakses informasi yang many step backs. Artinya yang depan-depan ini ternyata secara praktisnya. Tidak secara teorinya saja. Tapi secara praktisnya yang depan-depan itu sudah lupa. Atau informasinya sudah lemah di sini untuk didapatkan di sini. Yang di sini lebih kuat. Lebih lemah. Apalagi yang kalau misalkan kata-katanya yang sudah depan-depan di sini. Jadi, ada dua ini. Jadi, dua ini adalah dari sisi efisiensi. Efisiensi karena serial. Yaitu lambat. Efisiensi. Kemudian yang kedua. Ini dari sisi efektivitasnya. Akurasi. Jadi, kurang akurat. Artinya ada proktor di sini. Tadi, student opens there. Di depannya ada proktor pengawas ujian. Itu di sini secara teori masih ada nyambung di sini. Tapi sudah lemah di sini. Tidak banyak diingat-ingat atau tidak direpresentasikan dengan vektor. Sebuah vektor atau matriks. Mungkin vektor. Ini vektor yang ini. Seperti itu. Jadi, dari sisi efektivitas, lambat. Dari sisi efisiensi, kurang akurat. Sehingga perlu dipercepat, perlu diperakurat. Yaitu dengan apa yang disebut dengan attention. Attention itu untuk memperakurat. Kemudian dengan proses yang paralel untuk mempercepat. Dengan attention saja, nanti bisa memperakurat. Akurasinya lebih tinggi. Dengan dua-duanya, yaitu dengan transformer. Transformer itu bisa lebih mempercepat dan memperakurat. Karena dengan proses yang paralel dan dengan attention. Ya, mungkin seperti itu. Saya kira mungkin cukup untuk pertemuan sekarang. Insya Allah nanti dilanjutkan lagi untuk yang sore. Mudah-mudahan tidak ada hari kamar. Insya Allah nanti ada hari kamarnya. Kemudian di sini lebih detail lagi. Silahkan mungkin sebelum kita akhiring, ada pertanyaan. Ya, saya kira mungkin ini sudah terjawab ya. Tipe language model. Pertanyaannya hanya tiga saja. Saya kira ini sudah terjawab. Pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kelebihan neural dibandingkan dengan AI. Dibandingkan dengan Ngram, saya kira ini sudah terjawab. Kemudian yang ketiga, di sini. Tanyaan yang ketiga. Ini kan, ini kan, ini adalah language model. Ini language model. Bagaimana apa saja yang perlu disiapkan? Ini adalah language model. Apa yang perlu di, apa itu dan apa yang perlu disiapkan? Yaitu language model. Yaitu language modelnya Ngram ataupun language modelnya neural base. Silahkan sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada, nanti pertanyaan boleh menisul. Dan insya Allah untuk kelanjutannya, insya Allah nanti ada di pertemuan yang kedua nanti. Terima kasih semuanya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.